Selamat datang kembali teman-teman di Tanya Data Expert Ikra. Oke, jadi ini agak berbeda ya kalau teman-teman biasa mengikuti konten ini bertemakan mengenai penerapan data di berbagai bidang atau mungkin metode yang terbarukan gitu kan ya. Nah namun kita akan go in details, kita akan coba lihat suatu materi yang lebih teknikal. Sebenarnya ini basic sih, jadi kita akan membahas mengenai tipe data pada statistik. Cuma banyak nih yang masih misleading dan belum paham secara penuh gitu kan. Makanya kita angkat materi ini. Nah jadi biar kegambar, teman-teman akan saya kasih branching gitu ya. Jadi di sini kita akan ada percabangan di sisi kiri dan sisi kanan. Nah kalau teman-teman sudah tahu, biasanya kan ini ya, kalau dari Departemen Psikologi atau dari Departemen Kesehatan, kemudian ada juga dari Departemen yang sosial, itu sering mendengar ada namanya penelitian kualitatif. Kita tulis di sini, kualitatif. Nah tapi, kalau dari ekonomi gitu kan, FEB, ekonomi bisnis gitu kan, atau misalkan FMIPA, nah sering nih mendengar kata-kata penelitian kualitatif. Nah ini tapi tidak terdokterin seperti itu ya, dari Departemen yang lain juga sebenarnya bisa bolak-balik nih. Dari MIPA juga bisa ke kualitatif, dan dari yang misalkan Kesehatan Masyarakat juga bisa ke kualitatif. Jadi nggak ada pakemnya aslinya, kuantitatif. Oke, nah next, mungkin kita akan breakdown lebih lanjut mengenai penelitian kualitatif itu sendiri. Nah jadi kita kasih garis ke bawah nih. Nah penelitian kualitatif itu cenderung identik dengan ada namanya string, atau kata, atau huruf. Maksudnya gimana tuh? Nah jadi kalau teman-teman melakukan penelitian kualitatif, pastikan dapat hasilnya itu kayak misalkan keterangan nama. Nama Josh, Simon, kemudian misalkan siapa ya? Dora gitu ya, Dora. Terus siapapun itu, itu nama pasti huruf kan? Nah makanya dia disebut sebagai data-data kualitatif. Kemudian misalkan juga color gitu. Kalau misalkan warna biru, kuning, hijau, merah. Itu semua juga kualitatif, karena itu adalah kata-kata gitu kan. Terus kemudian pendidikan, SD, SMP, SMA itu juga kualitatif. Karena SD, ya mungkin di negara lain bukan SD, tapi primary school gitu kan. Itu makanya mungkin berbeda satu sama lain. Nah itu kualitatif. Jadi identik dengan huruf angka, eh sorry, huruf kata atau string gitu-gituan. Nah kemudian, terus gimana dong kalau data-data kualitatif itu mau kita olah gitu kan ya. Nah kita kasih garis ke bawah lagi. Nah kita coba kasih keterangan di sini bahwa data-data kualitatif itu bisa kita kuantisasi atau kita convert menjadi binary atau multinomial. Nah maksudnya gimana nih? Nah jadi gini, misalkan tadi gender, itu kan laki-laki perempuan, pria, wanita, cowok, cewek, itu kan huruf ya. Nah itu bisa diganti jadi cowok itu satu, cewek itu nol, atau sebaliknya. Itu binary karena hanya ada dua. Atau kalau Indonesia-nya ya binar gitu kan. Kalau misalkan multinomial, itu berarti more than one. Eh sorry, more than two. Kayak misalkan pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu tuh lebih dari dua kan. Makanya itu bisa jadi TK 0, SD 1, ini SMP 2, dan seterusnya. Atau dimulanya dari satu, boleh juga. TK 1, SD 2, bebas. Yang penting dikonversi ke dalam angka gitu. Tapi ingat ya, kalau misalkan tadi yang urutan, TK, SD, SMP, SMA, ya konversinya harus urut. Nah kemudian kalau kuantitatif, nah karena sudah berbentuk angka, ya kita kasih identik dengan angka. Nah jadi sudah berbentuk angka nih hasilnya gitu kan. Contohnya apa? Kalau kalian ngirim kusioner, itu kan biasanya skala 0 sampai 10, seberapa puas, dan seterusnya. Nah jadi dia punya percabangan nih. Kalau misalkan kuantitatif, bisa kita gambar jadi 4 part gitu. Kita coba gambar dulu ya. Hopefully gambarnya nggak melenceng-lenceng nih. Karena saya bukan orang yang jago di bidang gambar-menggambar. Oke. Yang pertama, kita coba tambah di sini. Ada data, tipe data level nominal. Yang kedua adalah ordinal. Yang ketiga adalah interval ya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, nah itu adalah rasio. Nah, kalau nominal, dia itu cenderung, apa ya, flat gitu. Artinya dia tidak ada leveling. Sorry, kita harus tahu dulu. Ini adalah tidak ada koma, dan tidak ada leveling. Artinya, ya gender, itu satu misalkan cowok, cewek dua. Ya bukan, ada yang satu setengah. Nah, itu kan aneh jadinya kan. Kayak gitu. Dan dia tidak ada, tadi kan tidak ada koma, kemudian nggak ada satu setengah tadi kan. Dan juga tidak ada leveling. Artinya, cowok lebih dominan daripada cewek, dan sebaliknya itu nggak ada. Atau warna, merah lebih dominan daripada biru. Merah itu derajatnya lebih tinggi dari biru. Itu nggak ada gitu. Nah, kemudian berarti kita kalau ordinal, berarti, dia tidak ada koma. Oh, ini kok tidak ada doang ya? Ini tidak ada koma nih. Nah, ini tidak ada koma. Nah, tidak ada koma, tidak ada leveling. Tidak ada koma, tapi dia ada leveling. Nah, maksudnya gimana? Sama sih, nggak ada koma. Contohnya tadi, SD, SMP, SMA. Ya berarti, SD 1, SMP 1, eh sorry, SMP 2, SMA 3. Ya kan nggak ada koma kan? Karena dia pencacahan, bukan dari pengukuran. Nah, itu beda tuh. Nah, jadi seperti itu, tapi ada leveling. SD dulu baru bisa SMP, SMP dulu baru bisa SMA, dan seterusnya. Kalau misalkan kalian SMP dulu baru ke SD, itu aneh ya, dan nggak bisa secara regulasi. Nah, makanya dia ada leveling. Kalau interval, dia dari pengukuran, atau ada koma lah ya, biar gampang gitu kan. Kemudian dia ada leveling, tapi dia tidak ada nol mutlak. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi, ada koma itu gini. Kalau kalian suhu udara, itu kan bisa 25,3 derajat Celcius, 25,7 derajat Celcius, itu ada koma-komanya. Nah, makanya dari pengukuran, bukan dari pencacahan. Satu, dua, tiga, kayak gitu. Ada leveling pasti, kalau misalkan 25 derajat, itu lebih panas daripada 20 derajat Celcius. Tapi tidak ada nol mutlak. Artinya, itu bisa saja suhu itu men berapa gitu kan ya. Men 5 derajat, di Rusia mungkin bahkan men 27, men 32 derajat itu masih possible. Jadi, masih bisa minus gitu. Nah, kalau misalkan rasio, berarti kita ada koma, ada leveling, nah ini paling lengkap nih, udah kayak paket makanan nih, semuanya diajar gitu ya. Ada nol mutlak. Artinya, ada koma jelas, contohnya berat badan. Berat badan bisa 50 kg, tapi juga bisa 50,5 kg. 50,7, 50,4, bisa semua. Ada leveling tentu. Misalkan, siapa ya, My Weighter, itu berat badannya 100 kg, sedangkan McGregor cuma 50 kg. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian ada nol mutlak, artinya ya, dia nggak minus juga ya. Karena misalkan, berat badan minus gimana itu ceritanya. Jadi nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Dan bisa dikatakan juga, misalkan berat badan saya 100 kg, dan teman saya 50 kg, berarti berat badan saya 2 kali lipat dari teman saya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin teman-teman sudah ada yang kebayang, atau ternyata masih ada yang bingung. Nah, harapannya sih udah kebayang ya. Kemudian coba kita akan masuk ke Q&A. Nah, jadi banyak nih dari teman-teman yang merasa bahwa ini penjelasannya udah cukup oke ya, tapi masih ada beberapa yang belum paham. Contohnya, Kak, kalau misalkan nilai pada kartu KHS, kartu hasil studi mahasiswa gitu kan, nah, dia itu termasuk kategori apa ya? Nah, kalau nilainya A, B, C, D, E, berarti kan nilai E itu paling rendah, atau sampai F kan, misalkan. Berarti A itu kayak perfect, atau at least dia nilainya lebih dari 80 gitu kan. Ya, berarti kan dia ada tingkatan. Nah, jadi nilai KHS itu termasuk data ordinal. Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua nih, yang sering ditanyakan juga. Tingkat kepuasan, yang ditentukan melalui skor 1 sampai 10, itu termasuk apa? Nah, tergantung, kalau di kuisioner teman-teman itu, respondennya bisa menilai 9,7, 9,5, ya itu berarti masuknya ke dalam rasio gitu kan ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman itu hanya kasih, yaudah 1, 2, 3, 4, 5, pilih yang mana gitu, nggak fleksibel. Nah, itu berarti masuknya ke yang ordinal. Kemudian, kalau kategorinya besar, sedang, kecil, itu masuknya data kualitatif ya. Ya, kualitatif, tapi kalau udah dijadikan 3, 2, 1, besar itu 3, sedang itu 2, 1 itu kecil, ya udah jadi kualitatif nantinya. Kemudian, kalau di bagian wawancara, jenis data apa yang biasanya digunakan? Ya, tergantung, kalian mau ingin yang kualitatif atau kualitatif. Nah, kemudian, kalau kelas 11, 12, 13 itu rasio atau interval? Ya, itu ini ya, sebenarnya malah dia itu ordinal ya, karena 11, 12, 13 itu nggak ada ininya, koma-komanya ya, kayak gitu sih. Nah, jadi seperti itu dulu, mungkin teman-teman sudah clear, tapi kalau belum ada ya silahkan chat aja di kolom komentar, kalau misalkan ada saran juga, mau konten apa, ya bilang aja ya, sharing aja ke kita. Oke, cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih.